Ini ada cerita lucu nih, jadi aku punya temen, temenku itu cowok, jadi dia itu kenalan sama cewek di Mobile Legends Beberapa kali temenku ini ngajak si cewek ini namanya Santi, mau buat ketemu Nah, si Santi ini udah beberapa kali juga diajak ketemu selalu bilangnya tuh gak bisa ya Mungkin si Santi ini udah kehabisan akal dan kehabisan alasan, akhirnya si Santi ini mengakulah ke temenku Sorry, dia bilang gitu, aku ini sebenarnya namanya bukan Santi, tapi Asep Hai guys, hari ini aku mau berbagi tips tutorial bergaul di Land of Dawn Ingat ya, bergaul bukan bermain, kalau bermain kayaknya banyak yang jago dan kayaknya temen-temen bisa belajar dari sana Jadi aku disini hanya share bagaimana supaya kita bisa bergaul, supaya kita bisa dapet temen banyak Ya aku gak bilang temenku banyak sih, tapi semoga musuh juga jangan ada ya, jangan sampai ya gak mau punya musuh dimana-mana Jadi waktu season 12 itu aku bisa mencapai posisi top global Lolita Nah, itu sebenarnya dibantu oleh temen-temenku, partianku tepatnya ya tentunya Dan mereka sendiri ini awalnya itu dari publik Aku tuh publik, awalnya publik Mereka pun mungkin publik juga Pasti semua yang main di Land of Dawn itu berawal dari publik Dari publik akhirnya kita bisa dapet temen Akhirnya jadi parti, ya mungkin jadi bikin tim-tim lucu buat pusreng ya Akhirnya kesan pendek, kita mau mencapai target-target apa tuh Apakah supreme, global, ya apapun itu mungkin temen-temen punya target sendiri Nah, tapi temen-temen juga perlu perhatiin Kalau di dalam dunia Land of Dawn itu, itu sama aja sih dengan kita di dunia real life gitu ya Dari cara bergaulnya, bertemannya, cari temennya, cari partian itu sama persis Contoh pertama ya, pertama itu kalau kita main solo Coba bermain sesuai dengan skill dan kemampuan kita Which is artinya main sesuai dengan role kita Jangan kita mainnya, misalnya tank tapi belaga mau pake MM Atau misalnya MM tiba-tiba mau belajar pake meet gitu ya Jangan, itu namanya nanti nyusahin orang Yang ada nanti kena makian Ya banyak banget temen-temen ya Aku sendiri waktu pertama kali main Mobile Legends itu Bener-bener harus tahan mental Sabar, tutup mata, tutup telinga Ya kenapa? Ya karena mata kan ngebaca tuh ya Bukan mainnya nggak pake mata ya Maksudnya tutup mata tuh kadang kalau orang ngechat, nulis apa gitu ya Itu nggak usah dimasukin hati gitu loh Karena banyak banget orang-orang di luar sana yang memperkatakan hal-hal yang tidak baik ya Sehingga itu terkadang cenderung sifatnya malah membuli gitu ya Bukan mengedukasi Which is itu nggak bagus juga Nah abis kita udah bermain sesuai role Kalau bisa kita juga jadi jangan nge-troll ya Jadi kalau sana draft temen sudah ada yang Udah ada support, udah ada marksman, udah ada fighter Kita pilih role apa yang dibutuhkan dengan tim itu Karena kalau main Walaupun kita sendiri-sendiri ya Kita public solo player Begitu kita di dalam room Itu kita udah bukan public lagi Kita adalah team which is Artinya kita harus mendukung Apa yang menjadi kebutuhan Role di dalam tim itu Ya maksudnya yang kita akan main Jangan misalnya Orang udah ada yang jadi core-nya nih Udah ada yang jadi mid-nya Terus tiba-tiba kita pun pengen ah pengen mid juga gitu Jangan nanti bentrok Jadi percaya sama timnya Walaupun public tadi ya Dan sebisa mungkin Kalau seandainya ternyata orang itu bermainnya tidak memuaskan Atau tidak cukup baik Jangan kita sampai toxic Ya jangan sampai toxic Karena toxic itu tidak akan membantu permainan jadi lebih baik Which is itu malah bakal bisa bikin orang jadi demotivasi Jadi justru yang tadinya sedang berusaha nih memperbaiki keadaan Pengen mainnya jadi lebih baik Tapi karena di toxic Akhirnya jadi Ah udah deh masa bodoh deh Akhirnya Yaudah malah Mainnya jadi zambang aco gitu ya Nah temen-temen coba budayakan dengan kata-kata yang menyemangati Misalnya kalau misalnya Orang itu bermainnya nggak bagus gitu ya Atau kurang memuaskan ya Kita ngomong santu aja Misalnya kayak bilang Ayo bisa kok Ayo bisa kok semangat ya Kalau nggak Habis ini kita main lagi Tapi aku yang jadi core ya Atau apa ya Jadi maksudnya ngomongnya yang Yang enak aja gitu Jangan yang sifatnya langsung Menjudge atau menyakiti perasaan orang ya Jadi pokoknya sebisa mungkin Kita menyemangati tim kita itu Terlepas kita nggak kenal siapa dia Ingat ya mereka juga nggak kenal kita Tapi perlakukanlah mereka Sebagai mana kita mau diperlakukan gitu Jadi menyemangati itu akan sangat baik Saya sama ya Kalau kita tiba-tiba disemangati Sama orang yang kita sendiri nggak kenal Atau belum kenal gitu Pasti kita juga ngerasa feel happy gitu Jadi mainnya juga fun Nah pasti kalau dengan cara kayak gini Pasti kita juga disukain orang Dan kita bisa punya banyak teman Dan terus juga kita harus peka terhadap map ya Jadi temen-temen lihat kalau di ujung kecil tuh ada map Itu namanya map ya Jangan sampai nggak tahu map itu apa Jadi aku pernah main Lihat map dong Lihat map dong Terus ada yang nanya Map apa kak? Oh baby ini orang main di mana Dia bisa nggak tahu map apa Map Indonesia Ya kali ya Ya maksudnya Lihat map Jadi kadang kita juga main itu Jangan sampai terlalu fokus dengan kita aja Ingat ya Main itu secara tim Jadi perhatikan temennya Apa yang lagi di atas Lagi di mid Lagi di mana Lagi di jungle atau di mana Itu kita harus care gitu Jadi kita juga ada Apa ya Kita juga harus perhatikan mereka juga Jadi nggak hanya sibuk dengan hero nya kita aja Dan kita bermain sendiri Nah ini banyak banget yang terjadi sama temen-temen aku Kalau main tuh dia sibuk dengan jalurnya sendiri Hero nya sendiri Dia mau kill berapa Dia fokus kesana aja Nggak bisa temen-temen Nggak bisa Kalau mainnya kayak gitu Sampai kapanpun Kamu akan tetap bertahan di tier epic Ya Nggak lewat dari epic Syukur kalau epic Bisa-bisa cuma grandmaster doang Nah Terus be yourself Coba Menjadi diri kamu sendiri Jangan berpura-pura jadi orang lain Ini ada cerita lucu nih Jadi aku punya temen Temenku itu cowok Jadi dia itu kenalan sama cewek di mobile legend Oke Mereka kenalan Akhirnya sering main bareng Sering push bareng Dan keutuhan nih cewek jago mainnya ini Jadi temenku juga asik kan mainnya bisa ngimbangin gitu kan Jadi temenku ini cerhat sama aku Eh Vi Gue kenalan nama cewek Cakep loh Terus mainnya juga jago Gila keren banget Nih ID nya Dikasih liat kan ID nya Terus nih fotonya Terus ternyata mereka udah sering tukeran nomor telepon Dan mereka udah sering tukeran foto gitu loh Jadi intinya mereka udah deket lah Nah Beberapa kali temenku ini ngajak si cewek ini namanya Santi Buat ketemu Nah si Santi ini udah beberapa kali juga dia ajak ketemu Aku selalu bilangnya tuh gak bisa Ya sibuk lah Sibuk kuliah Sibuk bantuin mama Sibuk Pokoknya ada alesannya ada aja gitu loh Dan sering banget temenku ini akhirnya ngajakin buat ketemu Mungkin si Santi nya ini udah keabisan akal dan keabisan alesan Akhirnya si Santi ini mengaku lah ke temenku Jadi waktu dia mengaku Sorry Dia bilang gitu Aku ini sebenarnya namanya bukan Santi Tapi tapi aset Nah temen-temen kebayang gak temenku ini patah hati dong Karena dia udah suka dengan sosok Santi ini Dengan yang foto yang gak tau foto fiktif itu dapetin dari mana Dikirim dari mana Mungkin dari google kali ya Intinya temenku ini udah suka Tapi tiba-tiba jadi patah hati Akhirnya dia bete main mobile legend Dan akhirnya dia uninstall gitu Karena gara si Santi ini tadi Nah temen-temen jangan ya Kasian kalo ada sampe yang kayak temenku juga Karena kalo temenku balu diri gimana Kasian kan Terus Akhirnya gak lama kemudian Baru udah dia install lagi Dia udah main lagi Sekarang udah panah dimainnya Nah terus temen-temen Jangan malu buat kenalan sama orang ya Jadi yang namanya public tadi kan Kayak aku nih main awal-awal kan public tuh Karena aku public Aku main misalnya win nih Begitu tim ini win Aku langsung ajak lagi Aku chat gitu Boleh ikut lagi gak? Boleh mabar lagi? Enggak gitu loh Ya aku gak ngerasa malu Karena menurutku Aku memang butuh mereka itu Buat aku bisa main bareng Bisa main sebagai tim Pokok mobile legend itu kan mainnya sebagai tim Walaupun misalnya solo player Solo player Solo player Solo player Semua disatuin kan jadi tim ya Kan begitu di dalam room tuh Udah gak ada lagi istilah solo Tapi ya team gitu loh Nah jadi Aku ajak kenalan tuh mereka Dan aku ajak buat main bareng lagi Gak usah malu-malu temen-temen Kan orang yang malu tuh gak punya temen nantinya Nah Terus Temen-temen juga jangan lupa Begitu temen-temen udah dapet nih Temen cocok Mabar yang asik Yang enak Mainnya udah Kompak banget Dan itu kan pasti otomatis temen-temen Bakal sering intens buat Saling berhubungan ya Maksudnya entah dari chattingan Atau saling tukaran instagram Atau apapun Temen-temen juga harus bisa menjaga Persahabatan itu sendiri Nah contoh menjaga persahabatannya Kayak gimana ya Jangan Melakukan hal-hal yang di luar etika Contoh nih ya Sering banget aku kejadian begini Aku dapet temen nih Di mobile engine ya Udah sering main Udah pokoknya udah asik banget Terus someday Jadi tidak bertemen Hanya terkendala dengan masalah uang Oke Jadi si temenku ini Dia pinjem uang Which is Itu aku gak keberatan Mominalnya berapa Karena kebenaran mungkin ya Tuhan Lagi ada kasih berkatnya juga Dan aku bisa bantu dia Ya karena kalo prinsipku Jadi berkat itu gak hanya untuk orang yang kita kenal aja Secara real life Pokoknya jadi berkat itu ya buat siapa aja Karena ya itulah yang selalu kita doakan kan Jadi berkat buat siapa aja Nah cuma permasalahannya Terkadang banyak sebagian orang Yang mungkin kurang mengerti Bagaimana mereka bisa menjalin hubungan Dan menjaga hubungan itu Sehingga perkemanan itu Bisa berlangsung Lama gitu ya Mau baik itu secara real life Ataupun secara online Nah temen-temen Jangan sampai terjadi Ini sering banget juga Mungkin karena mentang-mentang online Gak ketemu Jadi kayak ngegampangin gitu ya Nanti itu Eh minjem dong Eh bantu dong Eh ini dong gitu ya Tapi Ternyata ada niat yang gak baik di belakang itu Itu dalam artian kita menipu orang ya Bukan dalam artian kita memang butuh bantuan Tapi karena kita memanfaatkan keadaan Karena tidak ketemu nih Dan ini orangnya Kayaknya baik nih Kayaknya kalo Kalo gua kesulitan Dia bakal bantu nih Temen-temen Jangan kayak gitu ya temen-temen ya Minta lah bantu Kepada seseorang ya Kepada temen Apabila memang itu Kalian sangat membutuhkannya Dan Kalian juga jangan lupa Kalo disaat kalian berjanji Which is Misalnya kalian berjanji mengembalikannya ya Which is ya itu Kalian harus tepati juga Jangan mentang-mentang beda kota Karena kenal secara online Gak mungkin kan didatengin Hanya cuma sekedar uang berapa Perak gitu ya Bukan masalah nominalnya temen-temen ya Tapi masalah etikanya dalam berteman Nah ini juga perlu dijaga Nah once temen-temen bisa melakukan Apa yang temen-temen katakan sendiri Ya disaat itu juga Kalian bisa dapat respect dari orang Terlepas itu temen secara real life Ataupun temen secara online Nah terus buat kalian yang ngerasa jago nih Ingat ya Kalian jago karena Tuhan kasih kalian jadi jago Supaya kalian bisa bantu orang-orang sekitar kalian Dan mainnya bisa sebalik kalian juga Bukan buat berbangga diri sendiri loh Bukan buat ngebuli orang juga Jadi jangan seperti itu ya temen-temen ya Nah pokoknya Apa yang tadi aku udah jabarin satu persatu Itu adalah caraku bergaul dan berteman di Land of Down Semoga ini juga bisa membantu buat temen-temen Supaya temen-temen juga bisa punya temen yang asik dan mabar banget Oke gitu dulu guys Semoga membantu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax